Fenomena tanah ambles atau sinkhole kembali terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kali ini empat lubang muncul di areal perkebunan milik warga. Sekaligus areal permakaman di desa Patirodeceng dan sejumlah makam di lokasi pun hilang diduga masuk ke dalam lubang. Ya, fenomena tanah ambles minggu pagi ini diawali dengan suara gemuruh yang menunjukkan warga. Sebelumnya desa ini juga sempat dilanda banjir usai hujan deras. Fenomena sinkhole juga pernah terjadi di Kabupaten Maros, tepatnya di desa Lebo Tengai beberapa bulan lalu. Ya, menurut tim ahli geologi, fenomena ini merupakan hal biasa terjadi terutama di daerah yang memiliki gugusan Gunung Kars. Kaget kan, saya barusan dari sini bersihkan kan. Pernah kemarin dulu banjir sini, Pak. Sempat saya lewat di sini tadi. Suara kayak bambu yang tertaki itu yang ditebang. Suara gemurung ya? Iya, gemuruh lah begitu. Satu-satu ini jatuh, itu anu, apa? Keburan. Bu, ada berapa lubang ini ya, Bu? Empat. Oke, sekian warna-warni hari ini saatnya. Kami berdua pamit. Saya Rika Indriya Suwari. Saya Pandi Suriono. Selamat siang dan have a great day. Sampai jumpa di video selanjutnya.